Sejak saat pertama, melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah bertanda? Hey Angel, kalau menurutmu untuk penelitian kali ini, kita perlu meneliti ratkoden dari kalangan mana ya? Kalau menurut aku sih dari kalangan mahasiswa aja, soalnya kan lebih gampang sehari respondennya. Murni kita minta tolong temen kelas gue buat bantuin jadi responden aja. Wah ide bagus tuh, apa tadi sama idemu? Jadi kita perlu responden berapa ya untuk penelitian kali ini? Kalau kata bu dosen kemarin sih, 30 responden udah cukup sih. Eh, kalian nih dari tadi asik sendiri aja, kan aku juga kuap-kuap kalian. Nah, ya maafin. Jadi kita perlu pakai metode apa untuk pengumpulan data pada penelitian kali ini? Kalau menurutku sih pakai G-Form aja, biar gampang dan ibadinya cepat. Jadi kita lebih cepat dapat banyak responden. Wah lah yaudah ya, Fik. Berarti kita meneliti 30 responden dan memakai G-Form. Jadi nanti kamu tinggal pembunuhin pertanyaan ke aku aja. Aku yang buat G-Formnya. Oke, kalau kalian udah tau gak sih progres kelompok sebulas sampe mana? Oh iya, aku juga penasaran sih. Coba habis ini kita tanya mereka. Nah, gimana guys? Udah siap belum alat-alat yang kita butuhin untuk penelitian nanti? Sudah sih. Paling kalau kurang responden nanti aku minta tolong tanganku aja, ya gak sih? Ya. Oke sih. Kalau udah fix, aku mau izin ruang dulu ya. Pokok nganterin namanya, aku seperti ini dulu. Oke, Fit. Hati-hati ya. Yaudah, hati-hati Fit. Ya, betul ya. Oke guys, gimana diskusi kalian? Udah selesai? Udah sih, gak jalan aja. Mantap deh kalau gitu. Udah si David kemana? Biasa anak Mami. Hah, pasti disuruh Mami yang nganterin. Disuruh nganterin Mami yang itu berindu ya? Tau aja, Mane. Cep-cep, nganterin gue ke toilet dong. Aku lupa toiletnya dimana. Maklum, lupa. Dasar, Mane. Yaudah, ayo. Kian, saya lihat bentar ya. Titip laptop. Yaudah, hati-hati ya guys. Ih, apaan sih? Kita lihat aja, masa minta diantar. Sik banget. Eh, selamat dulu ya. Oh iya, ben. Hati-hati ya. Ceput. Ceput, ceput, ceput. Hati-hati ya. Lian, kamu laper enggak? Laper juga sih, mau makan bareng. Ayo, yuk, guys. Ayo, gaskin. Angel. Cewek cantik kamu tuh belum punya pacar. Itu sekarang. Yang deketin sih banyak. Cuman aku belum ada yang setelah aja. Kalau kamu kenapa belum punya cewek sampai sekarang? Kalau aku sih kayaknya emang belum-betet aja. Jadi belum punya. Oh, di. Eh, tuh makanannya udah datang tuh? Oh, iya tuh. Ayo, makan dulu. Sejak saat pertama Melihat senyumannya Jantung berdebar-debar Angel, main tembak-tembakan yuk. Tembak-tembakan apa tuh? Coba tembak. Kira-kira rumahku di bagian mana? Di situ bukan sih? Kalah, kejauhan itu. Yang bener tuh di darah situ. Jadi Angel, aku tuh sebenarnya mau curhat. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya? Iya, gimana? Kamu curhat apa? Tapi perlu kamu tahu dulu. Kalau aku tuh curhat ini tuh Cuma ke orang yang aku percaya aja. Iya, Leon. Gimana nih ceritanya? Jadi aku mau cerit satu. Kalau aku tuh sebenarnya... Please, dia bilang suka sama aku, please. Kau nungguin ya? Iya, kamu mah gitu. Aku udah nungguin benernya, tau. Jadi tuh aku tuh mau curhat. Kalau aku tuh sebenarnya tuh suka sama cowok. Kamu kenapa kaget gitu? Enggak, enggak apa-apa kok. Jadi tuh, kan kamu tahu kalau aku tuh suka sama cowok. Jadi tuh aku lagi suka sama seseorang. Siapa tuh? Jadi sebenarnya aku tuh suka sama si Asyong. Tapi sekarang aku tuh overthinking. Soalnya dia sama Asep kelihatan dekat banget. Berduaan mulu. Jangan-jangan mereka pacaran ya? Udahlah, enggak mungkin mereka pacaran. Tapi aku enggak tahu sih mereka lulus atau enggak. Duh, jadi gimana ya? Aku galau terus kalau aku ingat itu. Juh, Anjil, kamu kenapa nangis? Udahlah, aku cuma curhat lipan kok. Curhat lipan? Iya. Wala, yaudah. Mendingan kita pulang aja. Aku udah di Bapak suruh bantuin ngecat sempok galang rumah nih. Ayo. Lo, 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 lo. Kumpen dia udah sama Leon? Iya, nih. Biasanya kan kalian dibareng terus? Apaan sih? Enggak tahu. Jangan-jangan Leon sakit lagi gak datang ke kampus. Enggak. Aku tuh udah malas sama si Leon, dia gak sesuai sama ekspetasi aku Maaf, kenapa anaknya? Masalah serius, nah itu kan udah berapa gitu Kenapaan sih gak jelas banget, dolanya masuk kelas? Gimana sih sih? Eh bentar-bentar, mana gimana sama anak cewek kelas sebelah kemarin? Kemarin gak gua tembak sih, dan udah berhasil juga Selamat, selamat, selamat Ya udah, langsung masuk aja, udah pada speed juga nih Pak Yongan Iya nih, menar juga, yuk yuk Ternyata si Asyong lurus, padahal aku udah suka sama dia Untuk melupakan Ternyata siin